Indramayu, Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu, Jawa Barat melaksanakan perpisahan siswa atau pawidia angkatan 28, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Acara yang dilangsungkan di halaman Sekolah Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu ini berlangsung haru dan meriah. Terpantau suasana kehangatan terlihat haru, siswa, orang tua siswa, guru, serta para staf sekolah dan tamu undangan sempat diwarnai isak tangis pada saat acara Sungkeman. Acara juga diisi dengan teatrikal seni pancak silat dan tarian khas daerah oleh para siswa. Dalam acara tersebut Kepala Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu, Haji Sipkon, melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Ali Aji Kartawijaya, memberikan motivasi kepada beberapa siswa terbaik dan kepada seluruh siswa para lulusan Angkatan 28 guna mempersiapkan diri dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, salah satunya beradaptasi dengan teknologi digital, tentunya dengan mengedepankan ahlakul karimah. Selain itu, ada sebanyak 70 siswa yang lulus di Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu Angkatan 18 2024 yang tersebar di empat kelas IPA 1, IPA 2, IPS 1, dan IPS 2, yang mana nantinya bagi para lulusan ini yang hendak bekerja pihak sekolah sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Ia juga menambahkan, ada pun program unggulan di Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu yang telah menorehkan tingkat nasional seperti PAS Kibra dan Silat. Pertama, bahwa jumlah siswa di Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu tahun 2024 ini, angkatan sekarang yang ke-28 ya Bu Ibu, itu berjumlah 70 siswa, kemudian terdiri dari IPA 1 dan IPA 2, kemudian IPS 1 dan IPS 2 ada empat kelas. Dan program ke depan, bahwa lulusan-lulusan ini kan biasanya kan sudah salah satunya adalah kerjasama dengan kita punya link daripada BKK seperti Pak Rapik, Bu Nutzena, kerja dengan Mayora, dan Tekwang, dan juga di Alfa itu. Yang diunggulkan itu kan pertama adalah kan daripada PAS Kibra itu, kalau untuk S1-nya PAS Kibra, kan kemudian kayak Putra Setia, yang ikut FN-FN sudah nasional, kayak seperti tadi yang ditampilkan Lidia Wati itu sudah juara tingkat nasional, ya prestasinya. Juara 1 tingkat nasional, yang waktu itu ada di Jatinangor. Kemudian kalau PAS Kibra juga kan juara umum sewilaih tiga, itu menempatikan juara umum, kemudian juara favorit juga. Kalau untuk pembelajaran anak-anak yang diunggulkan itu kan sepertikan kimia dan fisika, itu kan KSM sudah tiga kali prode, itu Pak sudah juara 1, KSM kimia, dan juara 1 kan juga untuk fisika, dan juara 1 juga kan tingkat kaupaten geografi. Jadi unggulan geografi dan kimia-fisika untuk bidang tadi yang diujikan untuk tingkat kaupaten, bahkan sampai ke provinsi. Sementara Ketua Panitia Pawidia, Ilif Rohifah, mengatakan, kendati persiapan kegiatan Pawidia serba dadakan, namun begitu, acara berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ekses, berkat dukungan peran serta dari pihak sekolah maupun orang tua siswa. Kalau untuk persiapan itu sendiri, kita ini semuanya serba mendadak sebetulnya, serba instan. Tapi Alhamdulillah anak-anak kita dibantu dengan OSIS, semuanya tetap semangat, solid, dan Alhamdulillah acara ini juga terselenggara dengan baik, dengan lancar, dan sukses berkat dukungan dan peran serta dari semua setiap. Baik di Iman maupun orang tua siswa itu sendiri. Ya harapannya, kalau dari saya pribadi, mudah-mudahan para alumni yang kita lepas saat ini, itu di luar sana bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, kemudian juga bisa diterima, kalau melanjutkan diterima di perguruan tinggi yang lebih baik, untuk masa depan mereka yang lebih baik, dan apabila mereka bekerja, mudah-mudahan banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dari alumni-alumni kita yang notabene kita ini memiliki ciri khas yaitu karakter. Karena di Madrasa Aliyah Negeri itu keunggulan kita memiliki bidang keilmuan yang lebih banyak agamanya. Jadi ada akidah ahlak yang menjadikan kita menjadi daya jual kita kepada masyarakat, karena pendidikan dalam saat ini yang sangat miris dengan pribadi atau ahlak, ahlaknya dari para generasi mudah. Mudah-mudahan dengan binaan kita di Madrasa Aliyah Negeri ini, yang notabene banyak pendidikan agamanya, diantaranya adalah akidah ahlak, bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan yang negatif bagi anak-anak di luar sana. Terima kasih. Salah satu siswi, Keisa, mengutarakan, merasa bahagia bercampur haru. Pasalnya, merasa kehilangan terhadap sosok guru-guru yang baik dalam menyampaikan pelajaran, di samping itu pula selalu memberikan kasih sayang sewaktu belajar di Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu sehingga mudah dipahami oleh siswa. Ia juga bercerita akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nantinya. Bagaikan enam bulan, menjirai malam, kau merahikan cinta, kau bukir cerita, menjirai si jiwa di Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu dan juga serta guru-gurunya itu sangat-sangat menyenangkan. Iya, pelajarannya mudah dipahami karena gurunya bisa menerangkan dengan baik gimana siswanya yang paham-gak paham bisa menetralkan gimana cara menyampaikannya. Pesan dari saya, sehat selalu, semoga selalu dilancarkan rizkinya untuk guru-guru. Terima kasih atas bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan kepada kami. Semoga kita mendapatkan kesuksesan di masa depan dan juga semoga guru-guru di Madrasa Aliyah Negeri 3 Indramayu ini mendapatkan rizki yang lancar serta sehat selalu. Terima kasih atas bimbingan serta 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 selalu. Keisha Berisha Aziza Dari kelas 12 Hadir yang terhormat Untuk memeriahkan Dimohon aplaus Tanda Sebagai tanda terima kasih Tolong aplaus Sepuk tangan yang meriah Untuk anak-anak kita yang terbaik Luntut yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu Walidah Untuk bapak Ananda muda Kaya kan dipaling Tujuh Ananda suatu Ananda patuh Terima kasih. 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 Terima kasih.